Seorang profesor pembimbing tugas akhir saya pernah mengatakan, tak ada hal yang kecil dan remeh selama ia dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Banyak orang sukses setelah ia menekuni sesuatu yang dianggap remeh dan sepilih oleh banyak orang. Dalam beramal pun, kita tak layak meremehkan suatu amalan. Bukankah Allah mengampuni seorang wanita pendosa yang karena dengan terompahnya ia memberi minum anjing yang kehausan? Syekh Mutawali Asya Arawi menekankan pentingnya kesadaran dan keikhlasan dalam beramal. Bahwa setiap amal kebaikan, betapapun kecil ia memiliki nilai yang besar dihadapan Allah. Sementara Kiai Soleh Darat Semarang menasihatkan bahwa dalam Islam tidak ada amal yang boleh dianggap remeh. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan tulus pada hakikatnya bukanlah hal yang remeh dan akan mendapat balasan yang besar darinya. Dalam kesederhanaan dan ketulusan terdapat keagungan yang tak terhingga. Kita seringkali terpaku dan terkagum pada amal besar dan monumental. Padahal tak jarang Allah memuliakan hambanya melalui amal-amal kecil tersembunyi yang dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas tanpa pamrit. Inilah rahasia keberkahan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki dampak yang besar di sisinya. Sahabat, di akhir Ramadan terutama malam-malam ganjil, sesuai anjuran Nabi kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, berharap mendapat Laylatul Qadar dan memenuhinya dengan segala amal kebaikan. Sementara beberapa orang sedikit bersantai pada malam-malam genap karena berpikir Laylatul Qadar tak mungkin hadir di malam genap. Berhati-hatilah, kita telah terjubah menganggap remeh dan menyepilikan amal. Perbedaan penetapan awal Ramadan dalam hal ini justru menjadi berkah tersendiri bagi kita. Karena itu, berarti setiap hari akan ada malam ganjil bagi yang meyakininya. Syekh Ibnu Atta'ilah mengatakan, Tidak ada amal yang lebih berpeluang diterima Allah seperti halnya amal yang tak kau sadari dan sepilih di matamu. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, terkandung potensi untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, menyepelekan amal kecil yang kita anggap sepele bisa termasuk kesombongan di hadapan Allah. Bu Yahamkan menambahkan bahwa kesederhanaan dalam beramal adalah kunci menuju keberkahan. Bahwa kita tidak perlu mencari pengakuan dari manusia atas amal kebaikan yang kita lakukan. Namun yang terpenting adalah ikhlas dan tulus dalam menjalankannya sebagai ibadah kepada Allah. Wallahu'alam, saya Kak Aditi Tanah, Ketua STPI Bina Insamulia Yogyakarta, mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjemput Laylatul Qadar di hari yang ke-22 Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!